Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan create player Jadi di episode hari ini kita akan membuat legenda Chelsea Dan tim nasional Inggris yaitu JT atau John Terry Ini dia, jadi langsung kita bandingkan dulu dengan wajah aslinya Ya seperti ini mas dari John Terry Jadi gini teman-teman, ini kan tuh create player ya teman-teman ya Jadi, sorry Jadi create player itu tuh gak bisa kalau kalian harapkan Seperti kayak real face dari Konami seperti itu Jadi kan itu kalau real face tuh pasti kan menggunakan teknologi gitu loh Jadi kayak mungkin di copy dari wajah aslinya Entah gimana, aku juga gak tau Tapi gak bisa yang namanya real face apa Kalau create player itu gak bisa kalau persis banget gitu tuh Gak bisa, gak mungkin sih teman-teman Ini kan hanya kayak berusaha semirip mungkin Jadi seperti itu ya Jadi kira-kira seperti ini untuk John Terry-nya Jadi yuk langsung aja kita buat dari pertama name Name-nya Terry, John Terry, jadi Terry belakangnya Terry Dan di komentarnya ada Terry Terus untuk basic settings-nya Inggris, nationality-nya Dan usia terserah kalian karena ini sudah pension Jadi aku kasih yang 27 lah Kaki kanan Nah, terus untuk register position-nya center back Dan untuk playable position-nya juga sama Hanya center back aja A Terus ability-nya seperti ini Untuk ability, halaman pertama seperti ini Dia Terry lumayan sering heading juga ya Jadi heading-nya bagus Terus halaman keduanya seperti ini Oke Lanjut berikutnya ke player skills Player skills itu aku kasih ke heading, jelas Terus ini Man marking, trackback, interception, captaincy, dan fighting spirit Terus berikutnya untuk playing style Playing style-nya apa ya? Kok lupa? Oh, extra frontman Extra frontman Karena kan dia tuh lumayan Typical back yang sering maju ke depan juga Untuk melakukan heading-heading gitu Jadi kayak Ya sering juga lah dia Kalau ada free kick Kalau ada corner Itu dia sering maju untuk melakukan heading Jadi aku kasih ke extra frontman untuk John Terry Terus Kompleng style gak ada Gak aku kasih ya Kompleng style Terus berikutnya ke appearance Oke, face Untuk skin-nya itu Bentar, aku lupa dong Ini yang mana ya? Bentar, bentar, bentar Bukan Ini, 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 ini Ini ya Yang Ya Yang ketiga dari kiri Satu Dua Tiga Oke Terus berikutnya kayak gini yang lain Lanjut lagi Eyes Upper eyelid tipe delapan Dan untuk bottom eyelid tipe enam Terus color gak aku ubah yang lainnya seperti ini Terus berikutnya Forehead dan brows Foreheadnya tipe dua Oke Dan untuk eyebrow tipe empat Oke Terus berikutnya Nah Ini gini-gini teman-teman Ini untuk eyebrow color Ini aku ubah Tapi aku ubahnya Same as hair color Teman-teman Ya ini ya Same as hair color Nah Terus nanti ya Nanti ke hair colornya Terus yang lainnya kayak gini Terus berikutnya nose Nose-nya tipe lima Oke Dan untuk Lauter lines tipe empat Oke Terus yang lainnya seperti ini Terus berikutnya Kita ke mouth Mouth-nya tipe Upper lip-nya tipe empat Dan untuk Lower lip-nya tipe satu Oke Dan yang lainnya seperti ini Terus lanjut Ke facial hair Nggak aku kasih Facial hair off Terus untuk Cic chin jau Cic-nya tipe satu Dan untuk Neckline tipe satu juga Dan yang lainnya Seperti ini Terus Ears Ears-nya Seperti ini Oke Lanjut kita ke Hairstyle Hairstyle Ya hair stylenya seperti ini Nah Bentar Hair colornya tuh Aku buat warna lagi Tapi Aku agak lupa Bentar Aku ngecas Joystick dulu sebentar ya Bentar Oke Nah sebentar Hair colornya Itu tuh Aku buat lagi ya Kalau nggak salah Ini tuh 20 Terus ini itu 15 Dan ini 8 Kalau nggak salah Nah Seperti ini 20 15 8 Nah Kira-kira seperti ini Jadi Sama nggak ya Sama ya Ya Kira-kira seperti itulah Seperti ini kira-kira Ya Oke lah Jadi kalian Oke Terus Tinggal kalian Same as hair color yang tadi Seperti itu ya Untuk eyebrownya Terus lanjut ke fisik Fisiknya tingginya 187 cm Dan beratnya 90 kg Dan yang lainnya seperti itu Terus lanjut Untuk strip style Itu Sepatunya tuh kayak Ya Kadang-kadang pake hitam Kadang-kadang pake putih juga Aku kasih warna putih juga Apalagi kayaknya cocok banget sih Dengan kaos kaki celci yang putih Sepatunya putih juga Itu cocok Jadi Aku kasih yang Nike Phantom GT Ini ya Phantom GT Nomor 30 Oke Terus Dia tanpa tape sama sekali Terus bajunya itu Lebih sering pake lengan pendek deh John Terry kayaknya hampir Jarang pake lengan panjang Untuk John Terry Jarang banget sih Terus baju dimasukin Dan kaos kakinya standar Ya Sudah Sudah teman-teman Untuk John Terry Motion gak aku kasih Karena Aku lupa sih Gul-gul Sering Kadang-kadang sering cita gul Tapi aku lupa ngecek Untuk gulnya John Terry Selebrasinya seperti apa Sekarang bisa Cek sendiri aja Dan Ya Seperti itu aja Untuk John Terry Nanti malam Jam 7 atau jam 8 Akan lanjut ke Create Player Itu ke Ole Gunnar Soldier Jadi Kalian tungguin aja Dan aku buatnya Yang masih muda teman-teman ya Soldier-nya ya Yang saat masih bermain lah Setelah seperti itu Yaudah teman-teman Segitu dulu aja Untuk episode kali ini Kita ketemu lagi Nanti malam Jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax